Intro Halo Assalamualaikum ketemu lagi di channel Mas Fork Official oke ini adalah malam yang spesial karena ini malam Jumat pokoknya malam Jumat nontonnya nonton sini yang nanti-nanti yang suna-suna nanti aja oke kemarin kan kita sudah ini teman-teman sudah mengulas tentang metode pemupukan hemat ala bumi Indonesia nah yang sekarang ini ini cuma selisih 2% tapi butuh ini banyak yang menunggu sebenarnya untuk apa metode ini sudah yang nunggu oke jadi untuk untuk tema kali ini ini adalah metode pembenahan tanah dengan instan bukan instan ya dengan instan jadi kita punya beberapa tips dan trik untuk memperbaiki tanah ini secara sat-sat wat-wat dias-dias wuuu seh-seh-seh teruntut buka dua gandul isoy hai 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 oke jadi buat teman-teman yang sudah mengikuti podcast satu dua nah ini yang ketiga teman-teman nah ini ini saling berkaitan jadi kalau bisa dilihat satu-satu nanti teman-teman akan ketemu jawabannya klik and subscribe nah jangan lupa klik subscribe eh klik komen and subscribe m m apa n n n nah itu ya bener n beda pak klik like like komen and subscribe 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 nah ini tuh yang ngomongong merah itu dilihat gambar lonceng itu di pencet dan teman-teman nanti setiap kali kita ada upload video baru nanti ada suara ding ding notifikasinya langsung dibuka nyon sewo do gandul lewat ini ya gitu maksudnya oke pembenahan tanah secara instan ala nah instan itu cepat ya secepat apa mau sekarang dibenahi besok ditanami langsung subur atau semas aku cek rodok longgar biar agak lama tadi agak lama seminggu dua minggu tiga minggu satu bulan intinya pembenahan tanah ini tidak harus berhenti tanam jadi mungkin beberapa ilmuwan inovator menyarankan pembenahan tanah dengan berhenti tanam tidak salah karena tidak salah tidak salah sama dengan benar tapi kalau di bunken tidak salah itu belum tentu benar jadi alasan utama kenapa sih membenahi tanah harus berhenti itu ya karena satu mutus siklus endemik patogen di dalam tanah tadi supaya tidak berkembang lagi kemudian memastikan bahan organik yang dimasukkan terurai sempurna kemudian apa namanya memperbaiki agregat dan lain sebagainya nah itu itu dulu kalau hari ini kita kenal metode tani jaga bumi jadi kita menerapkan kantong nutrisi dan mikroba nah kantong nutrisi dan mikroba ini sebetulnya terinspirasi dari Tera Petra bukan Tera Jana lu ya Tera Jana ada Tera Petra Tera Petra jadi kita bagaimana membenahi tanah yang instan tapi tetap dengan bertani jadi kita mutrak membuat ekosistem mikro di dalam tanah ini baik secara cepat gak ada bahannya itu jadi biocar arang arang kompos arang abu kemudian seresah nah dan komposti komposti ada yang nyebut itu pupuk organik cair beda POC gak bisa dibuat 24 jam bro sekarang kita buat bisa berapa 6 jam 24 jam turunin naikin lagi metodenya 12 jam 6 jam yang terakhir kita buat piro sak rokokan gak ada 1 jam mari ini sudah tahun piro tahun berapa 14 15 pulang dari kalimantan di gawab pui kudumari gak komposti gak ada 1 jam masyarakat nguna dewi turun di goni tambak bisa 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 jadi gini teman-teman dulur 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 sedo teman-teman tani praktisi pembenahan tanah metode yang kita arahkan hari ini sebetulnya untuk pertanian kalau untuk ketambang ataupun ke apa namanya untuk reklamasi refegetasi beda lagi metodenya untuk tanah gambut beda lagi nanti kita ulas sendiri atau ini aja gayung bersambut mas kalau untuk lahan kelas ini kelas yang apa namanya jenis pot solik merah kuning bagaimana jenis tanah-tanah latosol seperti apa nah itu agak sedikit beda garis besarnya bagaimana kita membuat ekosistem mikro di dalam tanah ini menjadi baik nah ketika ekosistem mikro di dalam tanah ini menjadi baik maka tanah itu akan subur mutlak ya tanah akan subur ketika kita bisa menghubungkan rantai yang putus dari siklus nitrogen satu yang kedua dari siklus sulfur nah yang ketiga dari siklus karbon itu wajib kalau ketiga siklus ini masih terpotong potong ya tanahnya juga eh kalau si subur urib ora urib ketika tanahnya subur maka tanaman akan tumbuh subur ketika tanahnya kering merontang kurus maka tanamannya akan tumbuh merana sebenarnya gini mas mas ya enggak ya enggak ya enggak ya enggak menurut saya sebenarnya enggak ada tanah yang enggak yang istilahnya tanah tandus itu enggak ada yang ada itu kurang bahan organik kurang kasih sayang kurang kasih sayang tanah itu ya seperti kita menyayangi istri kita jadi belay jelus-jelus itu kalau saya saya ingin ingin ayu lipennya ojok sing lima ngewan oh rungoknya rungoknya itu loh tentunya tadi waktu di jeruk lagi saya jadi ada sama teman-teman juga ini saya bongkar tanahnya yang tadinya itu cetok itu dibukulkan bengkong ojok-jok bengkong bengkong cetok itu yang tadinya lulus begitu masuk tanah itu bengkong ya Allah selemah itu cetoknya oh tanahnya sekeras itu ini cetok abalah abalah apa ya opo jadi cetoknya bengkong nah tadi itu coba bongkar itu gemburnya luar biasa dan lembabnya beberapa hari ini kan habis hujan terus kering ini kemudian di Malang seperti itu jadi yang saya amatin kemampuan tanah untuk menyimpan air ini luar biasa ketika bahan organik masuk sebelumnya sangat keras sebelumnya air itu cuma lari agregatnya lemah tanahnya berat begitu akar tidak bisa nembus produksi kusalah pupuk setelah pupuk larang-larang tanduran lele itu opo ini meskipun pupuk impor dari planet mars itu planet mars itu pernah viral itu waktu saya bikin nanam kentang di planet mars iya aku api aku film itu saya nantur kentang di planet mars api itu jadi sebagian scene nya itu saya potong terus saya kasih jadi sempat berita lagi mungkin yang mengviralkan ini lagi nonton selama datang di pojinki teman setwek-twek rek ajok gunung aneh setwek-twek mis laring ini jangan salahkan pupuknya jadi bukan bukan pupuknya bukan tanamannya tapi tanahnya benain dulu iya memang idealnya sebelum kita menanam tanahnya dibenain itu idealnya jadi ini untuk hortikultura ya sebelum tanaman itu dincep ke ponjo dincep ponjo ada yang tahu ada yang tahu apa itu dincep ditancapkan ini kalau repot itu gandul bahasa ini tapi pelatihan pelatihan karubi bahasa ini harus bahasa Indonesia yang baik dan benar kan kita di kursus di CIDW ini di endorse waktu itu saya ini kok yobleng cerita kok namamu siapa nama saya benar benarin dulu tanahnya sebetulnya kalau standar yang paling bagus jadi seperti nandur pari atau kita mau tanam cabai tanahnya diolah dulu masukkan arang masukkan kompos resah ditatas demikian rupa masukkan komposti terbentuk ekosistem mikronya dipastikan disitu sudah baik baru tanam dengan seperti itu sebetulnya kita lebih menghemat biaya-biaya satu pupuk pesticida fungisida itu kita hemat itu vigor pun juga akan baik nah tapi beberapa beberapa sudah temen sudah mas aku sadar saya ini bingung bagaimana cara menaik tanah kalau 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 sudah ada tanamannya bagaimana ya jangan berhenti masukkan saja kompos masukkan arang masukkan dikejiki pelan-pelan di pantenang kompos masuk pokok pohon asal kompos matang kalau enggak matang sampai nandur pitium lebah semai dan patogen yang lain nah temen enggak 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 sulit eh kalau boleh 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 menggambarkan itu sebetulnya kita menain tanah ini ibaratnya dengan ya menanam itu ya menanam itu sendiri menai tanah karena apa kalau kita membenahi tanah tanpa ada tanaman untuk sendokul suket bersuket rumput gulmah gulmah tumbuh akhirnya sampean ron glifosat manem masuk bahan aktif herby lagi masuk bahan aktif para kuat lagi masuk akhirnya yang terjadi tercemar lagi tanahnya karena yang tumbuh rumput dandan dirusak mana dandan dirusak mana terus gimana kalau kita benain tanah begitu kita benain kompos masuk arang masuk sudah siap mulsa sudah kepasang tandur kejar figur tanaman dengan kompos di aplikasi rutin terus aplikasi kompos ya rutin bukan hanya pupuk kimia guys yang bisa aplikasi rutin kompos pun juga harus aplikasi rutin kenapa logikanya lawang kompos ini yang ada NPK ini guys kalau kita melihat yang keluar pasti NPK C per N ratio PH itu yang keluar gitu-gitu aja meskipun sama-sama jadi NPK sama kompos sebenarnya kalau saya lebih cenderung daripada buat NPK apalagi harga NPK ini informasinya mau naik sampai 1 juta itu ya penting kalau saya tak belikan ini ya enggak apa-apa beli NPK kalau biasanya sak kental belinya cuman 1 kilo 1 kilo itu emang sak kilo itu emang daripada sak kilo kali kan 1 kilo sekarang berapa 16.000 2 kilo sudah 30.000 tanaman jatahnya kalau saya jarang sekali masukkan NPK ketika tanaman itu enggak butuh 7 sebetulnya enggak pernah tanya kok aku njau NPK Sengurnoni biru NPK Sengurnoni uh enggak emak enggak tanya itu yang dia yang dia minta yang dia serap dalam bentuk iyo nah itu yang bekerja mikroba nah mikroba itu panganan apa gula wambung wawut dapun ya sih yang yang dik yang itu terbentuk oleh apa itu kan hasil metabolit sekundernya si mikroba Nah, kalau misalnya kita mau memberikan pupuk yang dalam bentuk siap-serap Tapi slow release, ya biarkan mikroba bekerja di dalam tanah Jangan kita yang nager Karena kita nggak pernah tahu Tanaman jejer, ada 10 tanaman cabai Yang satu dikasih, semuanya kasih 2 graman semua dari 10 tanaman Pertumbuhannya sama? Nggak, jamin Ada yang kelapi, ada yang super kelapi, ada yang biasa Biasa, ada yang ngelek, ada yang kritik Ada yang ngelek, ada yang ngelek, ada yang ngelek, ada yang mati Ada yang guru, ya? Eh? Jamin, makan penglima, guru Jadi, teman, nggak Apa namanya Yang mengerti kebutuhan tanaman itu sebetulnya simbiosisnya Tanaman itu sendiri, simbiosisnya Itu ada perakaran hidup mikroba Tigana mikroba itu yang selalu menyediakan dan menyajikan Tanaman itu tadi Yang memaklim itu, gini untuk membentuk buah itu, udah butuhnya ini, 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 ini penelitian untuk temab lain jeruk lemon lemon sendiri ada beda jenisnya jeruk jeruk peras jeruk apa jeruk siam keprok jeruk madu wali ndak bisa sama Bapak biarkan mikro bayang kerja untuk itu kita menyediakan rumahnya kita menyediakan lemarinya tempat menyimpan nutrisi tadi supaya tidak apa namanya jadi defisiensi nah enggak lepas oleh evaporasi penguapan udara kebawah keseringan itu gitu nah ya kalau wadah tanaman belum siap menerima begitu dia memerlukan lapar luwe-luwe orang-orang nutrisi defisiensi morot hormon tanduranmu diem dan enak motum Pak ini sudah usia dua tahun kok ketinggiannya cuma 50 cm aja enggak berkembang semencara mumpuinya gimana loh lawan tanah berpasir ya sama Pak dengan temen-temen yang tanahnya berhumus cakep mantap ya itu mbak-mbak duit kalau disitu kita sediakan medianya orang disiapkan kompos segala macem di sekitar area perakaran situ ya enggak akan ada istilah apa namanya defisiensi kekurangan akhirnya pertumbuhannya lama dan hanya saja eh strategi yang namanya pemantangan komposnya wajib jangan sekali-kali masukin kompos mentah lumas ini komposnya mentah terus tak dekomposisi di dalam tanah nanti setelah matang baru saya masukkan tanaman kok gampang ya Nah catatan dekomposisi kompos atau wong-wong nyebuti fermentasi dan fermentasi untuk pakan bukan untuk kompos nah kalau untuk kompos itu dekomposisi mengomposkan Nah jadi apa mengurai merubah dari bahan material mentah menjadi bahan material yang siap untuk ditanami dan tidak ada hal-hal yang buruk disitu nah eh kompos harus matang Hai arang masuk campurkan ke kompos kompos di rutin masuk perakaran mudah tumbuh figur bagus ketika tunas baru mau tumbuh itu adalah tanda sebetulnya perakaran baru keluar tumbuh Nah kalau kita dandani tanduran iso sebetulnya dandani lemah pun juga gampang karena paket tetap kita enggak perlu pakai alat-alat yang canggih-canggih-canggih di Bunkan esen Dugandul enggak pernah nyarankan pakai alat ini kapan ada yang tanya tak jawab usil Hai Pak mohon rekomendasi alat yang paling bagus Oh ya Pak langsung tak tunjukin lutron des 12 juta sekian atau sampai kalau dananya minim pakai aja Hana masih 3 jutaan wih mahal yuk katanya yang paling bagus tapi enggak ngalahkan Oh enggak ngamati tanaman ya kalau ya figur figur memang yang paling baik apa yang paling bagus daripada kita ngelapkan ini ya kita lihat kalau sebelum tanam ini rumput yang tumbuh apa ya betul jenis camta apa namanya jenis rumputnya apa variannya ada berapa banyak Nah itu menandakan kesuburan tanah itu sendiri suketis indokul me alang-alang ya berarti disitu kurus sekali jadi mikrobannya juga itu-itu aja ketika kita berhasil membendai tanah pada perubahan pertama dalam pada tanah itu berarti rumput akan kelihatan variannya buahnya variannya banyak rumput ini ya artinya mikrobanya jenisnya juga banyak berbeda-beda yang menguntungkan ini setiap tanaman punya mikrobanya sendiri sebanyak apakah mikroba itu sebanyak jenis tanaman yang ada di bumi mikrobanya pinus ya beda dengan jagung mikrobanya cabe beda dengan mikrobanya sawi spesifik masing-masing tapi 11 12 sifatnya karena terhubung dengan tiga siklus siklus nitrogen siklus sulfur dan siklus karbon itu itu terhubung meskipun ada spesifik khusus yang menangani kayak kayak siklus sulfur jauh di spesifik ke arah siapa belakang nitrogen siapa pelakunya siklus-siklus yang sebenarnya siklus itu enggak cuma itu aja banyak di rantai makanan di dalam tanah itu sangat kompleks karena kan sampai detik ini penelitian belum sampai ke arah sana ya terakhir penelitian benefit of mikro mikrobium soil mikrobium nah itu keuntungan apa namanya mikro bioma tanah padahal mikro bioma tanah sebelumnya ini dua tahun sebelum keluarnya jurnal itu itu mikrobium itu sebutan untuk kerajaan mikroba di dalam tubuh manusia dan pusatnya ada di perut kita apa jenis sopoh itu misinya kalau enggak itu temen-temen ada referensi film itu bagus menceritakan tentang tanah itu yang bagus seperti apa ekosistem di dalamnya itu ya itu kan mencium tanah air ya itu ya kehidupan di permukaan tanah itu tergantung oleh kehidupan yang ada di dalam tanah yang di atas tanah di permukaan tergantung di dalam tanah nah benain tanah itu dengan sampean bertanam jangan berhenti bertanam hari ini tadi Alhamdulillah panen sawi langsung Alhamdulillah buah masyarakat nelek semending panen enggak pernah kalah Cheo ragu agak kurang menyarbeit banyak ada menuju agar iya benar nya untuk tidak ruginya biaya-biaya tertutup semua mukanya sudah ia segera selesai langsung besok olah tanah masuk komposi segala macam masuk bibit tanaman baru jadi tidak menunggu lama karena apa? ekosistem mikro sudah terbentuk baik kalau dibiarkan dia kering dibiarkan terpapar sinar matahari langsung lama lebih dari 2 minggu dipastikan ekosistem mikronya juga akan rusak, terdegradasi akhirnya akan terjadi proses desertifikasi desertifikasi itu proses penggurunan tanah yang subur akhirnya berpasir, berdebu dan itu tanah-tanah seperti itu dipastikan ekosistem mikronya kecil dan pasti bermasalah nanti ketika musim hujan kelembapan tinggi patogen pasti naik duluan biasanya seperti itu yang duluan itu mesti kalau tidak nematoda ya ya bunginya minimal pitium bisa kayak di cabai kemarin dan kita sampai kebanyakan apa namanya Erwinia sama Antraknos jadi itu bisa jadi untuk pengalaman oh ternyata 8 meter tanah saya itu kerusakannya segini itu bisa bila dari ketika kita tanam masalahnya banyak enggak masalahnya banyak enggak nah jadi sebelum kita memperbaiki tanah dikolek dulu datanya musim lalu tanah tanah sampean ini seperti apa fine-fine aja produksinya bagaimana pengendalian organismenya baik itu golongan insek maupun funginya itu pie kalau disitu oh masih terkendali dipastikan ekosistem mikrodis dalam tanah ini juga sudah mulai baik tinggal dipertahankan kalau disitu masalah yang bukan hanya pada apa namanya organisme pengganggu tanaman saja tapi juga pada apa namanya efektivitas yang kurang untuk pemupukan ketika kita masukkan pupuk kok kok orang modot-modot ya pupuk tak tambahin tapi kok tandurannya malah nah ini kalau sudah seperti itu kita cek bagaimana agregatnya bukan hanya ph ph ini nomor sekian iya dan itu tidak menjadi tolak ukur karena ada beberapa jenis tanah yang ph-nya masam 5 tapi justru tanaman itu baik gobes ini 5 sampai 6 paling tinggi 6 itu bagus tapi kalau itu di cabai atau di bawang merah 5 ya boleh bubuk kenapa ini topo kemelekeran nah dari baiknya tanah agregatnya sempurna kemudian agregat itu pasti daya simpan tanah terhadap air nutrisi tinggal kegemburan cukup porositas porositasnya baik kelatnya baik tidak terlalu lengket perakaran mudah menembus agregat seperti itu baik otomatis ph-nya juga akan baik ngikuti kemudian nutrisi yang masuk terikat sempurna di sekitar perakaran tidak licin tidak tercuci atau terbawa oleh air kemudian masuk ke air tanah tidak menguap tidak evaporasi nah jadi pupuk ini terikat di dalam tanah oleh mineral mineral tanah nah lupakan lupakan bingung menghitung ph sudah siapin aja kita kembali ke terapetera campurnya areng sama kompos sama sersah nah itu dimix masukkan lumas kalau slash slash good slash ini sebetulnya untuk memperpanjang long life yang namanya di dalam gulutan itu tadi energi edek energi cadangan itu saya sudah melakukan sebenarnya per layer itu teman-teman di ini sudah banyak yang menerapkan dan memang saya sendiri males mau bongkar gulutan bongkar gulutan itu biayanya tidak sedikit banyak buat gulutan paling mahal gulutan itu paling tidak itu bertahan paling tidak ayo 5 musim atau 7 musim itulah lesok 10 musim good bisa selamanya bagus 3 tahun kali dibagi pirot 36 setahun 3 kali iya kali terlupa yang songong 9 kali ngajep itu tidak bongkar gulutan gulutan itu sampai ditembel ini yang rusak mulusane jadi mulusane itu ditutup lemak itu lama-lama mulusane itu ketutup tanah terurai nanti itu wah bakteri ini genai ini mulai plastik ya saking tua enggak itu saking saking nomen itu dipek koyon saking medit ya kita memang secara kita bicara logis masalah modal terutama mulusane sekarang berapa sekarang ya pas panen regone pas api pas kayak seiki regone apa ini harganya sekarang se-e regone sali regone se-e alhamdulillah karena modali 500 per kilo aslinya gas itu kan kalau untuknya itu mana harus tukum mulusane ya se-e ini makanya tukum mulusane saya tidak ada 3 kali sepenting kan api taduran itu tukum mulusane kemarin saya ngapi ya kan kita mau panen tanaman bukan masuk tapi banyak loh kemarin itu saya ke beberapa daerah masih di Jawa Timur aja jadi sampai koyonanya itu gini mas-mas aku ini nandur pari tapi saat ini cukup lekak pari apa? cukup suka tegi oh mas anyar mana ini varian apa? utang nandur pari cukup lutang bayangkan mt1 2 lagaba di sana di harga 2.500 rupiah bagus tapi beras kamudun ini kesempatan pemain-pemain besar untuk nimbun ya ya Allah ya mudah-mudahan nanti ada rejeki kan kita bisa bantu teman-teman yang di daerah tersebut yang memang butuh butuh sentuhan memang karena sama ini belum tersentuh ya belum tersentuh ya sih makanya ya tetap artinya betani itu sebagai prioritas utama kami ya memang pekerjaan pekerjaan utama kami ini apa namanya sebagai konsultan kebun perkebunan jutan ya rhodok keren sih bayaran bayaran larang jangkrik jam-jaman bayaran mes kesawit berapa sehari enak aja sehari sampai mau bayar 24 jam gak terus saya kerja berapa jam ya 3 jam 4 jam oke per jamnya 2 juta he bantar-bantar gak suing larang soalnya ini ini diberikan sama admin-admin kita ya ya hahaha emang kelong luriku ceng gue ini babah jadi kemah itu gak sarannya lebih mudah untuk kebenahan tanah insan itu untuk dipadi terutama jadi kami masuk tanah itu harus masuk terus kadung-jobong jadi tadi cerami mana ini caranya ditanduri mana tadi yang dirimane tadi pari panen jamunya jangan dibakar ada pertanyaan lagi mas muncul masalah lagi rebutan sama peternak ya enggak papa kalau rebutan sama peternak barter itu yang saya lakukan barter nggak mau jokohan damenku tapi komposmu kohenya bawa ke sawah saya jangan langsung dimasukkan dekomposisi dulu dek pinggir jadi masukkan wes jadi jangan kalau bisa dibuatkan space sedikit lah nah space sedikit jadi 3 notif lahan yang ganggu lah ini kumpulan o males oke 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 aku ke masukkan aja habis ini masukkan kalau muncul masalahnya dengan peternak kita baru tahu kita besarkan sampai ngopi rangsat ya we sungguh ikut retongi ngopi rangsat taruh di pinggir kita-kita jangan ikuti polanya mereka kita cari selanya yang penting sama-sama mereka dapat damai nih admi oleh bahan organiknya akhirnya memotong siklus siklus pencemaran ya dan namanya cemaran karbon tidak terjadi lagi jadi beban atmosfer ini menjadi lebih ringan petani itu yang sangat berperan di apa namanya proses pemulihan iklim siapa nandurwet piroweni sungui pak satu pohon ini bisa menyumbang oksigen untuk dua orang dewasa satu pohon padi sehektar wis pirang kubik sudah berapa oksigen yang disumbang sudah berapa karbon yang diserap oleh mereka oh ini petani ini dan tanah-tanah dan tanaman-tanaman yang di tanahnya ini ekosistem mikronnya baik disitu penyerapan karbonnya menjadi berpuluh-puluh kali lipat lebih banyak yang hanya ada tanamannya tanamannya tidak apa tanahnya dirawat dibuatkan eh kantong mikroba kantong nutrisi disitu mikroba bekerja tanamannya subur figur nah nyerap karbon dari udara ini juga enggak jauh lebih besar dibandingkan yang tidak dilakukan itu tuh yusuf ketambah ini penyerapan karbonnya sepeda halo ya iya pas nyongponnya sama ini suket sama ini beda sekali jadi teman-teman bagaimana pembenahan instan ya pada saat bertani saat jendengan nanam itu sebetulnya sudah dilakukan pembenahan nuh kunci bertani nyet teknologi tani jaga bumi wuh teknologi tani jaga bumi ttcb ya asik ya Oh no iki santri jaga bumi sgp ini kewongin dulu ini ini bagus ya bagus ya meglio Hey dihihihihi tinteni مanego di pondok Temenan pak Ate meren Разwa aja hahaha ha 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 aku iya hahaha ha... karena dikona keuler eh leketibanan ular ular sengong dekirap-kirap jegur kali aku kan bau merahnya bukan ulatnya yang dinjek-dinjek bawang merahnya yang dinjek-dinjek saya itu ular-ulur apa pokok tuh lho Wow cantiknya ulat itu bertani benahin tanahnya dengan bertani masukkan kompos masukkan arang masukkan komposti dan perangkat-perangkatnya itu mampu mempercepat proses pemulihan tanah pemenahan tanah mempengaruhi agregasi tanah mempengaruhi apa namanya siklus nitrogen siklus sulfur siklus karbon di dalam tanah nah dengan begitu tanaman subur dan tanahnya juga juga buruknya sehat Hai jangan takut dengan residu sekarang kalau ada tanah yang kaya akan residu kimia bersyukur dari itu mikroba kerja keren nanti sampai Hasilnya nenek dengan resah zaman nilai kerja keras itu kerja ngoyo kerja keren kerjanya itu nggak ngoyo tapi hasilnya kerja cerdas kerja ikhlas langsung malam jumat ikhlas gak? ikhlas harus ikhlas terus kuningnya juga kita harus tetap bersabar karena untuk memperbagi tanah ini ya kita harus tetap bersabar dengan cara instan ini tetap sabar ini dipenuhi oh iya harus gak ada yang langsung saat kedipan moto weh tanah subur ketepiting yang dimaksud instan ini jadi langsung usah ditanduri kalau biasanya kan nunggu sekian lama sekian bulan ya bukan sekian bukan hanya sekian minggu bahkan sekian tahun untuk tanah tambang itu targetnya 6 bulan sampai 1 tahun tukul suket targetnya simpel tukul suket karena memang gak tumbuh sudah tanaman apa jangankan tanaman yang lain rumput aja sulit tumbuhnya nah ketika dibenain dalam waktu 3 minggu sudah tumbuh langsung tumbuh tanaman pangan berarti tanahnya ini sudah secara apa namanya secara alami dia efektif bekerja sangat cepat kita gak tahu kerjanya mikroba itu dalam berapa jam berapa detik detik apa menit yang penting kita sediakan kebutuhan kebutuhan dasarnya ya dia perlu rumah untuk berlindung dia perlu energi nutrisi itu tadi dan dia perlu air dan udara jadi harus harus semuanya itu terpenuh ketika satu aja gak terpenuh yang gak jalan molor lama adaptasi lagi dia menyiptakan itu pasti menunggu suplai suplai bahan bakunya iya iya memang bener ikatan mikroba itu ada kemototrof heterotrof yo betul itu temennya menghasilkan nutrisi yang satu ya untuk kehidupan mikroba yang lain tapi ketika itu secara alami berjalan sangat lambat kita harus memasukkan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan kita harus memasukkan mikroba-mikroba yang mampu mempercepat itu kompositin sebenarnya solusi sudah mau murah biaya produksinya tanaman mau murah cara menaik tanah karena jarang menaik tanah sekaligus nandur tandurannya api lemes subur itu 1001 POC ini bisa bagus tanaman subur iya banyak tanahnya subur belum tentu nah kita tentu gini loh kayak kemarin di diskusi kompos mas saya kompos itu bakternya pakai ini saya tanya nah itu kan berarti pengembangannya harus pakai guna oh ya pantasan komposmu lama oh nah dari proses pembuatan kompos itu juga menentukan proses percepatan perbaikan tadi iya iya nah sekarang kita bikin kompos kata-kata-kata kena 2 bulan harus selesai ya selama itu kalau pas kita punya stok kalau nggak punya stok kita harus sembuh 2 bulan bayangkanlah besarnya tempat penyimpanan tempat penyimpanan terbaik ya di dalam tanah betul cuman ya kalau posisi masih mentah di simpan dalam tanah nah iya jadi mikrobium patogen akhirnya kita tidak jadi memperbaikannya secara instan hmmm nggak mungkin jadi peran saya memang gini kembali nah kalau di pada saat apa bikin dekomposer ini kita masukkan gula emang di kompos ada gula percobaan saya seperti itu iya ya terus gula yah dari mana untuk dia bertahan hidup nah kita kasih gula lagi muawut lemah muasam loh itu yang terjadi iya saya coba asaman kasih itu tanamannya jadi normal tambah apa mas itu bagus kan sendiri kan hehehe hehehe Pren iya memang di literatur literatur di jurnal-jurnal di luar negeri mereka menyarankan aplikasi mereka-mereka penelitiannya enggak salah sekarang kan disempurnakan mereka menyalankan pemakaian molas Oke molas yang dipakai di luar negeri itu food grade bro bukan kumul molas kurasan seperti di sini ini yang berbeda jadi ketika kita masukkan molas yang ada di sini yang bukan foodgrade yang terjadi yang energi yang didapat oleh mikrobaya hanya separuh jalan hanya untuk diploid saja bukan untuk bekerja nah ketika dimasukkan ke kompos dalam tanah yang mikroba ini sebenarnya dia beradaptasi lagi menyesuaikan dengan kondisi kompos atau tanah itu tadi untuk dia hidup nah memang benar ada fase lag adaptasi kemudian apa namanya setelah dia adaptasi dia masuk ke fase dia bekerja atau disebut fase apa aku lali aku mau pusing gambar ini terus stasioner dan dormant ketika dia sudah mulai gula dibutuhkan pertama kali ketika dia mau deployed apa aku deployed membelah diri setelah jadwal perhitungannya seperti itu setelah dia berbelah diri pertama kali dia akan bekerja sesuai dengan kotratnya keperluannya apa dia mengurem sulfur dia mengurai apa namanya nitrit dia mengurai fosfat dan lain sebagainya nah itu itu akan sesuai dengan job desknya masing-masing nah ketika dia sudah stasioner di fase stasioner AKEI mikroba dan AKEI nutrisi ini sama itu sebetulnya langkah yang tepat untuk di aplikasikan kompos itu menganut teori itu ketika sama-sama banyak nutrisinya nutrisi tadi kan ion-ion yang siap serap oleh tanamannya dimakan sama tanaman tanaman wih pake komposter dosis 1 banding 20 udah bagus pake 110 oke kekejar nah di satu sisi mikrobanya juga banyak dia bekerja membenahi tanah menyiapkan menyajikan menyediakan nutrisi-nutrisi yang untuk tanaman dan untuk dia sendiri dia berkoloni berkoloni itu akan menjadi energi untuk tanaman dan untuk tanah itu sendiri tidak akan merusak wih itu sudah sejak 2006 itu kita jalan kalau gitu makanya saya sempat tanya mas saman ini petani atau bukan saya petani tanam dimana di youtube di twitter begitu saya kasih tau kok ekstrim seperti ini tapi tanamannya kok bisa bagus itu lho fungsinya perbaikan tanah perbaikan tanah secara ini ya Allah kok adem nih re sejendelor semeriwing guys malah agak adem jadi gini sobat kalau misalnya kita membenahi tanah jangan berhenti bertani terus kita bertani ya di saat itulah kita membenahi tanah kenapa alasan dasarnya ketika tanaman tumbuh disitu disitu ada mikrobas simbiosis di perakaran nah yang dia bekerja untuk tanaman dan dia bekerja untuk tanah nah kita masukkan arang tambahan arang kita masukkan tambahan kompos resah dan kita masukkan komposti sebetulnya membantu mempercepat proses remediasi tanah dan proses apa namanya perbaikan tanaman itu tadi tanaman gak akan berhenti tumbuh jangan sampai berhenti tumbuh dengan teknologi ini gak ada alasan kalau misalnya sudah aplikasinya sudah bener tani jaga bumi gak ada alasan tanaman ini tidak tumbuh baik insyaallah semua akan berjalan dengan sesuai harapan ekspetasi kita harus tinggal hasilnya api hasilnya seperti ini karena ini teknologi seperti ini kita sudah nguji sebelum diset ke teman-teman ini kita lakukan kita sendiri ini metode ini yang paling cocok metode ini ini rumus komposti kan buahnya banyak versi buahnya dan komposti yang untuk keperikanan sendiri komposti yang untuk ke apa namanya perkebunan tambang sendiri beda kesawit pun beda nah itu penelitian-penelitian itu sebetulnya perbedaan-perbedaan itu menyesuaikan dengan jenis tanaman dan jenis tanahnya kita ambil garis lurus oh kalau tanah ini klasifikasinya seperti ini penanganannya seperti ini jadi gak bisa dipukul lah di podcast yang kemarin sudah sempat saya singgung ada beberapa jenis tanah ini yang gak bisa dikasih kompos enggak boleh ada sebenarnya disitu nutrisinya banyak cuman terikat kompos malah memperparah kompos malah memperparah akhirnya terjadi proses gambutisasi penggambutan proses penggambutan iya penurunan pH secara terasa iya terus apa nematodanya semakin gak terkone jadi jangan nyalakan komposnya akhirnya oh kita pakai kompos malah jadi gak kan itu sebenarnya karena istilahnya kondisi atau jenis tanahnya ini yang memang gak bisa dikasih kompos benar dan itu kalau suluh milih kami ya pilih di aplikasi yang ditinggalkan kompos atau arang ini silahkan gak pakai kompos gak apa-apa yang penting arang masuk masuk masa arang masuk dengan kita aplikasi kompos sedikit 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 lewat proses komposti itu sudah lebih dari cukup itu malah hasilnya lebih bagus malahan bertahan kalau kita jawaban usil kita ya emang karena perlu kompos yang perlu kompos itu kan mikroba untuk makanan dasar untuk logistiknya perlu bahan masak apa bahannya mau kompos yuk unsur hara mineral ya itu sebenarnya yang dijadikan bahan bahan baku untuk bikin gul bikin kutik ya dari situ untuk tanaman jadi aku butuh gudang ya sudah dimasakkan aku butuh pecel dimasakkan dan mereka bekerja ini saling mendukung karena dalam satu rantai ekosistem itu tidak ada yang saling mengganggu ketika tanah di dalam ketika kita menyiapkan energi dan tempatnya jadi mikrobium itu tadi yang kita harapkan kita membentuk ekosistem mikro yang baik itu akan berjalan akan tercapai semakin baiknya bagaimana mas dengan bukti semakin baik tanaman tumbuhnya semakin mudah rawatannya semakin sedikit asupan nutrisi yang diberikan ke dalam tanah itu sendiri semakin turun biaya produksinya mudun koknya gak isok soalnya gak jini ngomong mulai mundah misal kalau kita tanaman kita ini semakin subur pertumbuhannya figurnya semakin baik pasti turun kebutuhan tanaman itu bukan dengan sekian kintal ini akan terserap sempurna tidak emang-emang aplikasi urea sakton yang diserap telung kintal terus yang petong kintal itu tadi apa bukai banyu ini jadi tiru lakon itu buka buka masukkan komposti nyambut gawi sempat tadi ini sempat ini gak tau kita ngemes tapi tandurannya gak ngalai jendeng kan sih ngemes jendeng jendeng ngemprot mau kulung nge nyakin nge gitu sempat ini ini petani apa mas ya petani pintar pada saat panen Ketika kita komple hasilnya Baik di Biaya Untuk Kalau di padi kan Kita berkedok Itu jauh Sangat jauh Di bawahnya Bagaimana kalau dimusul Beda loh Itu perlunya kerja cerdas Bersyukulah Kalau dapat tanah yang Irigasinya di ujung Pas ini Pas ini Pas ngetik darah Memperbaiki darah Nah ngasalnya kesini Kalian tersesat di jalan yang benar Masalahnya saya dulu Saya sempat jadi petani tersesat Yang hanya ngejangan-ngejangan Terubakter Terus Tidak terjadi Nanti datang sendiri Semuanya tempatnya Itu satu siklus Siklus N Siklus N Sampai itu Ada nitrifikan Ada denitrifikan Ya kan Itu jelas Nitrifikan siapa saja Denitrifikan siapa saja Denitrifikan itu Sekarang satu-satu Trikoderma itu Denitrifikan Saya mau nyali Sedumunas dan nitrifikan Aduh ribet Biarkan nanti si tanah itu Yang bekerja Mikroba itu tanggih Dia bekerja sesuai dengan Apa yang dia Nugrahkan ke dirinya Dia enggak akan Sakjane Deku Bekerjanya sebagai Nitrifikasi Enggak mungkin Dia akan bekerja Sebagai Apa namanya Merubah gula Menjadi Asam latna Enggak mungkin Sekarang dia nitrifikasi Dia bekerja Mengkompos Ya orang mungkin Dia bukan Selulolitik Betul Makanya Kita harus tepat Sasaran Untuk memperbaiki tanah Secara Yang pentingnya Tepat sasaran Terus Sambil bertahan Ini kita Kita sudah melakukan Perbaikan tanah Sebenarnya Contohnya Ketika kita mau aplikasi pupuk Tanemanku sudah bagus Akhirnya kita Mau masukkan Mesis Jilai Wonggini Gagal Misinya Gagal Karena figurnya Sudah bagus Jadi Tanaman itu Membutuhkan pupuk Ketika Tanaman itu Menunjukkan defisiensi Kekurangan Kan di daunnya Kelihatan Figurnya Kelihatan Itu baru kita Aplikasi Wakti kurang lemuh Makanya Kenapa tanaman itu Tidak diberikan mulut Sama Sang pencipta Itu Rami Sumpah Ya Eh Salah dipahit Butok Ini Sumpah Malah petaninya Bingung Bagi Sojalu Sojalu Ini Satu lah Hany Tidak sama Wong Satu Jengkal Setiap Jengkal Tanah Ini Berbeda Kok Mikroban Tidak sama Kebutuhan Tanaman Tidak sama Kita Menyediakan Yang diserap Yang mana Dan memprediksi Sebenernya Oh Ini kebutuhan Dari Perubahan Daunnya Berdasarkan Itu Prediksinya Berdasarkan Itu Peramal Cuaca TVRI Ini Besok Jakarta Semakan Besar Akan Hujan Tidak Tidak Ya karena Membaca Satelit Tadilah Kita Membaca Figure Kita Membaca Kelas Tanahnya Oh Tanahnya Ini Rumputnya Ini 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 Berarti Perlu Tambahan Kompos Sekian Perlu Tambahan Zulid Perlu Tambahan Arang Segala Macem Nah Tapi Kalau Tanahnya Fine Fine Aja Misalnya Tanahnya Ini Sudah Agregatnya Bagus Seperti Rice Betus Koytera Petra Ya Tidak Perlu Apa-apa Dan Tanamannya Tumbuhnya Luar Biasa Bagus Ya Kita Hanya Perlu Menjaga Sedikit Extreme Sebenarnya Lek H.I. Sonjoko Yocok 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 Tidak Bisa Menjaga Jangan Merusak Diem Aja Sudah Nah Dan Petani Jangan Tersinggung Dulu Paham Jenengan Ini Tidak Merusak Jenengan Merawat Tanah Loh Mas Aku Mas 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 Pupuk Pupuk Itu Bahan Pembenah Tanah Bro NPK Itu Bahan Pembenah Tanah Menyeimbangkan Nutrisi Yang Ada Di Dalam Tanah Tapi Karena Ukurannya Ini Ora Karu Karuan Jangan 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 Gini Loh Pokoknya Biak Biuk Jangan Ngeser Jauh Jauh Bia Biuk Kauan Ini Bupuk Lara Hahaha 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 Hwes Adelan Kok Maring Nges Nangis 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 Hahaha Hahaha Nangis Nangis Buaya Buaya Tangkur Panjang Hahaha Jadilah Buaya Yang Bijak Artinya Ya Ya Gini Ya Gini Ya Ya Pupuk Itu Pembenah Tanah Jadi Pupuk Itu Menyeimbangkan Menyesuaikan Dengan Hilangnya Hara Atau Kurangnya Hara Di Dalam Tanah Nah Masuk Urea Berarti Di Tanah Itu Terjadi Defisiensi Urea Tapi Setelah Kita Aion Defisiensi Nitrogen Tanamannya Kurang Daunnya Kurang Lebar Klorosis Kuning Dan lain Sebagainya Ruasnya Pendek Nah Itu Kekurangan Nitrogen Kita Masukkan Berapa Banyak Disesuaikan Dengan Hasil Uji Lab Tanah Pak Sebetulnya Untuk Tanaman Apa Padi Ini Memerlukan Urea 30 Kilo Per ton Gabah Dulu Saiki Saiki Kaiso 30 Kilo Per ton Gabah N 30 Kilo Dari mana N ini kan Bukan Bukan hanya Urea N total 30 Kilo Itu Perhitungannya Tengah Tengah Kita Tengah Tengah N Dari Tengah Rendaman Jerami Kompos Masuk Dari Fiksasi Nitrogen Tanaman Anabaina Cianobakteria Dan lain Sebagainya Itu 30 Kilo Bukan Dikebiak Uyah Lebok Nuk Urea Telung Puluh Kilo Lek Pengen Panen Pari Nih Sat Ton Nah Tapi Kenyataannya Petani Kita Tidak Mengenal Itu Bukan Salah Petani Petani Bingung Ngerawat Bingung Begitu Proses Sampai Pas Panen Habis Itu Bagahnya Dijual Murah Ya Sebetulnya Tetap Untung Tapi Kalau Dikivalen Dengan Kebutuhan Bulanan Harian Di rumah Ya Pas Nanduring Kok Gak Esok Berkembang Ya Siku Seumeter Panen Sakton Sakton Akhirnya Tidak Bisa Berkembang Nah Itulah Akhirnya Menjadikan Petani Kita Diambang Batas Kemiskinan Tapi Ketika Kita Tau Tanah Ini Terjadi Defisiensi N Kita Tambahkan Sesuai Dengan Ukurannya Kita Benahi Kita Masukkan Kompos Deramik Arang Kita Masukkan Pengureh Kita Masukkan Karena Masalah N Ini Pasti Berhubungan Dengan Masalah Karbon Dengan Masalah Selulosa Dengan Masalah Mineral Ini Bersambung Dibenahin Bersama Sama Akhirnya Tidak Terjadi Lagi Defisiensi Dan Akhirnya Tanah Itu Bebas Dari Pengaplikasian Urea Kimia Ya Mungkin Kebutuhan Tetap ada Tapi Kecil Sekali Ya Hanya Menyeimbangkan Saja Contoh Diskusi Kemarin Sama Teman Petani Mas Sekarang Ini Kupuk N Sudah Tidak Seperti Dulu Mas Duk Kok bisa Kak Mantik Sama Iya Setengah Petang Satu Bagus Berarti Kan Yang kita Bicarakan Di awal Pemahaman Dengan N Ini Adalah Makanah Tanaman Tandulah 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 Mas Malah Hasilnya Turun Laku Aneh Saya Gitu Ini Yang Salah Ini Mesti Pupuk N Dikurangi Kadarnya Nah Saya Balik Mencetnya Kompos Dengan Itu Nanem Padi Di atas Apa Di atas N Atau Di atas N Apa Kalau di atas N Beda Lagi Tetap Di atas Tanah Tidak Hanya N Terima Tidak 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 Kita Itu Harus Merawat Si Tanah Ini Oh Ya Aku Tidak Pernah Kepikiran Itu Nah Sekarang Ya Harus Dirawat Cara Yang Paling Simple Aku Males Mas Loh Oyo Oyo Belodong Sapi Merini Aku Sepaling Nugah Kita Carikan Solusi Yang Mudah Teraminya Teraminya Masuk Sampai Ngetok 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 Gampang Mas Lanjutkan Ada Lagi Seperti Inilah Mas Dekomposisi Ngetok Ngetok Kita Juga Bingung Sebenernya Untuk Menyampaikan Ini Mulai Dari Mana Karena Dokumen Dokumen Yang Di 2014 Sudah Banyak Ditek Dron Bangkan Ngetok Banter Banter Artinya Gini Kita Harus Tahu Tanah Dulu Musim Lalu Sebelum Musim Tanam Yang Akan Datang Ini Seperti Apa Tanah Hasil Panen Bagaimana Tanam Seperti Pengendangan Hamanya Bagaimana Lek Si Angel 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 Si KB Si Palang 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 Masih XXXXX Oh Belum Sesuai Standar Ya Mau Nggak Mau Ayo Kita Membentuk Kantong Mikroba Kantong Nutrisi Nah Dengan Seperti Itu Sama Aca Sebetulnya Kita Ini Membuat Apa Namanya Di Dalam Tanah Ini Ekosistem Mikronya Ini Dibuat Secara Paksa Kuduakeh Harus Banyak Dalam Waktu Yang Singkat Dia Harus Hidup Harus Berkembang Harus Bekerja Lek Urib Gampang Pak Terus Apa Fungsi Mikroba Itu Kalau Hidup Gampang Kita Kasih Air Mineral Air Bening Ngetok Dia Hidup 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 Bekerja Nggak Hidup Hidup Terus Apa Fungsinya Dia Harus Hidup Dia Harus Bekerja Dia Harus Berkembang Kalau Dia Tidak Berkembang Dia Bekerja Mati Lagi Kenapa Ini Ada Ada Something Wrong Yang Harus Dibenahin Lagi Dilihat Lagi Makanya Teman-teman Yang Sama Tidak Hal Muzik Tidak 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 Ngobrol Tidak Tidak yang Starbucksmu apa unu kusing prumuh tos baru foto-foto wasya anak-anak mending ngopin ngomain ngopin di kebun di kebun sambil ngamati tanaman ini kurang apa jadi jangan berhenti untuk ngamati tanaman itu kuncinya salam aku tanya ayah ke kebun ngapain ngopi dengerin musik nyuruh sana sini yaitu bukan petani ya lu ayah memang bukan petani yang pegang pacul lu ayah ini petani yang yang pegang trator itu operator petani yang pegang kopi sama bullpen emang ada ya kak gitu-gitu iya ngomongnya diterus namanya ayah itu lu nengkot tandurannya bunda mati kok ngelih ya Allah jana nak weto ya itu kan kurang kasih sayang sebenernya nggak aslinya unobo ditandur ora dirumat enggak kurang kasih sayang nggak isok pak ademi nggak isok nyayang-nyang dirumat hahaha sayangnya tercurah di kebun semua nggak bisa sebetulnya karena saya melawan teori itu wah di polybag kita tanam nah di kebun nandur sredi ini polybag nandur sredi ya apa osredi di kebun mulai api timbang di polybagku ya jawabannya sederhana karena setiap hari kamu potong mau kamu buat soto jangan di kebun kan nggak dipotong banyak kalau perlu 12 tinggal bedik tapi tanamannya luas dan yang polybag me iku 10 lancar diketo iya kaki rwisuh api sdn omah dirumat modelnya apa tetepai ya seh kalah kebun tuan ya sekosah nandur nandur ngono bun kaya tak cukup nantur apa bun ini tuh kayaknya itu predatornya itu hahaha kali ini di sini itu itu ada yang turun coba ya itu itu bantangan gobes itu enggak eh nggak mau apa ini gobes 10 ewe aku turun sampai gobes nggak mau apa 10 ewe lepetang itu lumayan ini kita dilihat sama sama ini sama admin admin kita ya Allah gobes lah golarang ya Allah ini sekarang baru ngasih tak gobes ini api mari gini makanya kan mungkin di temen-temen ada data tanam ya? ada data tanam ini penting temen-temen tuaca juga pengaruh artinya nggak ada hujan kan mereka bingung kalau yang di itu biasanya lokal jadi istilahnya per wilayah kayak Jawa Timur ya insya Allah ada Jawa Tengah ada ada sendiri tapi biasanya minta minta data itu spesifik jenis tanaman sama ke temen-temen BMKG area ini 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 untuk tiga bulan ke depan piye cuaca nih nah keluar itu itu keluar temen-temen Indramayu itu Abah Menyan terus Agusaid dan lain sebagainya itu kan apa namanya selalu minta data itu jadi ketika tidak ada hujan berarti varitas apa itu varitas apa yang ditanam terus perlakuan untuk tanahnya nanti seperti apa iya itu BMKG itu seneng kalau misalnya petani proaktif itu seneng temen-temen temen-temen maksudnya itu ada pendungan dari BMKG nanti istilahnya mau di daerah masing-masing kan pasti ada BMKG iyalah aku andalanku Mas Iwan melitar om tanggal sepini sepini om itu dikmbali aku katanya dolin tuh acai apa mendung ringan ga ada hutan mas wayu hajar siap gak perlu ngopayung yang pantai tanduran yang ada om area kedung kandang ini 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 titik elevasinya apa apa jenisnya lati tute iki om siap mas nanti siap ngaret kok baru ngaret takabari 1-2 jam oke keluar datanya tanggal ini ini daerah ini ini akan ada hujan ringan sekian oh oh iya wis aku pas ponjo iki alhamdulillah teman-teman jadi saya akhirnya bisa memprediksi kiro-kiro tanduranku butuh dilep kapan kiro-kiro iku ini ini tepat akhirnya analisanya tepat selesai dilep selesai dilep selesai dilep selesai dilep selesai dilep selesai dilep sulit apalagi di daerah yang saya tanem ini posisinya ya paling enggak pakai trip atau kita buat apa namanya apa ya selesai 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 jadi dia kita buat buat di setiap pokok pohon aqua di nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge seperti itu di Arjuno hilang botolnya pak dicukui argopen nah ini 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 ketika kita sebesarkan selesai ternyata botolnya hilang terus kita kasusnya sama kayak ini pak waktu mau nanem apa dulu itu ya apa pakai ini pakai antar jang tapi yang dari ini oh dari besi dari besi iya 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 tapi di cukup iwo nomornya biok api iya iya itu pengalaman ini pengalaman berharga teknologi teori itu banyak tapi kita menyesuaikanlah dengan kondisi ya minimal kalau yang bisa di di apa jenengnya sprinkle 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 sekarang murah 2.500-3.000 dek shopee wono itu kapan hari pondok per biji per biji itu kurang lebih area untuk per titik itu untuk 2 meter per shopee berapa rupiah yang estimasi aja sekit ikut selang beripe sekitar seribu meter itu habis duit sekitar 400 ribuan maka berarti gak terlalu mahal dan itu kan bertahan lama terus setahun istilahnya untuk efisiensi itu kan bisa menekan biaya jauh nah terus ini pemenantanan juga tergantung air kalau air yang diaplikasikan yang dimasukkan ini kurang pemenantanan juga gak akan jalan jalan itu lambat lambat makanya dengan adanya air ini cukup ya kapasitas lapang itu yang terjadi pemenantanan akan jalan bagaimanapun juga reaksi-reaksi kimia di dalam tanah mineralisasi apa namanya reaksi di pembentukan ion itu memerlukan air oleh gaun no banyu ya ga iso nah iso makanya untuk tanah yang tak ada hujan itu mungkin kalau bisa pakai kalau tanahnya terasa ini bisa pakai sistem gravitasi oh iya pakai drip di lewat no kan jess di tanahnya di atas kita tinggal dari kebawah ya iso nanti komposti apa masukkan disitu di drumnya itu atau pakai infus model di kerannya itu kita sisipkan pakai jarum infus itu di tetes no tes 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 di air gitu yang paling enak ya sistem gravitasi tinggal di atas kasih keran buka dibolongi masuk apa turun ke bawah iya nanti perlubang itu tinggal nyesuaikan nyesuaikan sama jarak tanaman tadi bisa pakai drip seperti itu atau pakai eh sebenarnya teori-teori itu banyak ya pembentangan tanah tergantung dari kecukupan air juga selain itu yang paham itu petani di sekitar kalau itu di taruh batang kemarin kan kalau bisa dikocor begitu kita tahu lokasinya kan hehehe lereng pak waduh sepuranya saya ngakek aku karu kebuni modeling lupa nah 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 itu kalau jatuh pak bawa tengking jelungup 7 orang itu yang paham itu dengan petani ini ya petani caranya seperti ini loh kebutuhannya ini ini ya sudah tinggal disesuaikan sama yang ada di sana yang paling penting di dalam tanah sudah masuk arang kompos apa aplikasi rutin komposti saya kira eh arang ini mampu mengikat air lebih lama jadi kecukupan airnya juga baik lembapannya juga baik tidak terlalu lembab tidak overwatering kalau overwatering yuk tanah akan asam dan resiko penyakit tetap akan gampang naik jadi teman-teman pembenahan tanah jalan seiring dengan jandengan bertani itu yang namanya instan jadi bukan karena kita nanam besok langsung musim berikutnya sudah kita lepas enggak seperti enggak bisa enggak bisa kalau tanaman jendengan masih membutuhkan asupan dari luar yang lu masih banyak pupuk kimia setelah ya berarti iya harus tetap dibenahi sesuai jangan ditinggal arang jangan kita cuman itu aja kalian mau pakai pupuk dari bulan mau dari masjupiter yang penting kompos sama arang itu kearifan lokal karena mudah nyarinya tuh apalagi ada daun daun pahitan dimasukkan ke dalam gulutan pahitan itu nongkok jajar namanya trebah kalau apa namanya di bahasa umumnya kipahit titonia nah itu antinematoda masukkan di galungannya di apa di gulutan selesai selesai nah masuk selain di komposti juga masuk jadi temen-temen habis nanem apapun itu sayur karena ada limbahnya itu jangan dibuang yaitu kembalikan ke tanahnya itu energi pupuk yang paling baik untuk tanaman itu ya dari bagian tanaman itu sendiri contoh pupuk yang paling baik untuk tomat ya dari bagian tomat itu sendiri daun batang terdekomposisi yang bekerja ketika tanaman ini mati kena penyakit dia nanti selalu mbak penyakit belum tentu juga enggak karena sering sering mengalami beberapa bukan saja beberapa kali mengalami itu ketika ada tanaman yang beberapa yang pusat ini langsung saja saja kecuali pusarium ya yuk macam-macam yuk pusarium kecuali pusarium kalau pusarium memang kita kalau bisa buang yang jauh nah apa ada yang perlu pusarium hahaha mungkin memang ada yang perlu pusarium untuk uji hahaha enggak apa-apa kalau misalnya enggak mau ke tanamannya ke horti ya ke gaharunya yoo yoo ke gaharunya atau ke orangnya hahaha jangan main main sama pusarium iya nanti karena eh saya kalau lagi ngusilin orang lagi nge-prank itu sadis cukup-cukup saya korban tapi temen-temen janganlah cukup saya jadi korban kekana saya wuu kancahnya dikandang dikandang ini lewis kene lu kan ngetes hahaha oke temen-temen jadi tidak terlalu banyak untuk cara perbaikan nama instan yang kita konsepkan itu memang dengan cara kita tetap bertahun dengan good kita tetap istilahnya melakukan kegiatan pertanyaan kita seperti biasanya cuma bedanya nanti dengan tambahkan kompos dengan aran masuk komposting itu nanti secara perlahan ini perbaikan tanah ini luar biasa belum tentu perlahan loh kadangkala di tanah tertentu itu sok makanya tergantung kondisi tanahnya sendiri betul apalagi kalau kecukupan bahan organiknya tinggi contoh di mana ini di taruh batang itu ya yang pak pak bro pak bro hahaha ini nggak salah bro apa kapan pak bro? nah nandurowo dewarengku dewarengku cabai cabai dewarengku gede cowok herengkaku hahaha nah kita kan dewarengkak hahaha 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 aduh kentrat nah itu aplikasi komposting aplikasi sedikit sedikit arang itu reaksinya cepat sekali beda dengan dengan daerah di luar itu itu nggak bisa dibuat standar artinya oh ya ini tergantung dari kecukupan bahan organik di dalam tanah karena bahan organik yang cukup artinya bahan organik ini eh sebagai logistik mikroba dan dia sebagai material untuk menyediakan unsur hara untuk tanaman ketika cukup apalagi ya apalagi alasan untuk tanaman enggak tumbuh bagus suka ada harus pasti bagus karena tanaman itu enggak pernah berbohong sesuai dengan kondisi pupukmu api apa enggak di ujilepe di tutunan ujilepe di aplikasi blenders percuma pupukmu api apa enggak lah sampai mencoba lontan durani good ini tanamannya bagus enggak ada alasan untuk wah ini anu wanu wanu enggak lo aplikasikan lanjutkan bahagia ya jangan sekali-kali itu membawa masalah berdampak ketanamannya teman-teman itu sudah kita buktikan berkali-kali enggak nyaman kita enggak nyaman kita enggak nyaman itu pasti ya itu pasti akan ada dampak serius ketika kita kurang bahagia harus bahagia caranya bahagia gimana ya tergantung masing-masing karena ukuran bahagia itu kita enggak bisa nager aku bahagia itu ya weteng warag dompet kandel naga naga ya sih dompet saya kandel naga 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 alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biar tidak panjang-panjang Seperti itu untuk cara instannya itu Kita bertangi seperti biasa Cuman jangan ditinggalkan kompos Terus areng Apa mana ya areng? Areng, kompos, seresah, komposti Ini jangan ditinggalkan Insya Allah perbaikannya Akan lebih cepat Sesuai dengan jenis tanah Dan kondisi tanah masing-masing Masuk ke tersediaan surah Tanaman itu ikut membenahi tanah Jangan lupa Tanaman itu ikut membenahi tanah Ketika tanaman itu subur Berarti ekosistem mikro jalan baik Dia menjaga Dia memberi makan mikroba Nah Makanya cocok mandek nandur Terus lakukan kegiatan yang namanya bertani Tanpa bertani kita tidak bisa apa-apa Tidak akan ada yang namanya Sepiring nasi tersaji di meja Tidak akan ada yang namanya sepiring nasi tersaji di meja Tidak akan ada yang segar Jangan berhenti untuk bertani Terus lakukan kegiatan bertani Untuk teman-teman yang muda-muda Yang mau berkecimpung di dunia bertani Lanjutkan Itu Saya acungi Jempol dua Jempolnya 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 Oke Oke teman-teman Jadi cukup segitu Podcast kita Malam ini Semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman Untuk semakin giat Semakin semangat Jalan bertani Dan tidak menjadikan Alasan pupuk mahal Untuk berhenti Ya Ice cement itu Itu Jangan sampai seperti itu Oke teman-teman Sampai ketemu di podcast berikutnya Yang jelas Dengan materi yang lebih Lebih menarik Beda lagi Yang beda lagi Settingan lagi Yang istilahnya Materi yang lebih Asik Oke Terus ikuti Channel ini Di Mas Fok Official Sampai ketemu di video berikutnya Dua gandul Isay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sampai ketemu di video berikutnya